Intro Sekretaris Daerah Jambi M.Dianto membuka pembekalan calon pegawai negeri sipil Kemenkum HAM Jambi bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Hadir dalam acara tersebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonah Lawli. Serta didampingi Kepala Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Wali Kota Jambi, Kapol Resta Jambi dan para undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Yasonah Lawli mengatakan agar para CPNS yang diterima terus tetap menjaga diri supaya tetap bersih, tetap tunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang terpilih. Pertahankan keterampilanmu menjadi teladan di tengah masyarakat dan tetap bekerja secara cerdas, ikhlas dan berintegrasi. Sekretaris daerah Jambi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi motivasi yang begitu enerjik dan serta semangat. Orang lain yang minta tolong dengan HAM, bagaimana beliau memberikan motivasi yang begitu enerjik, begitu semangat, dan secara logika. Apa yang beliau sampaikan itu adalah tanggung jawab moral bagi calon pegawai negeri sipil di Rekuan Kementerian Hukum dan HAM Jambi ini dan beliau memberikan semangat yang tinggi bahwa dari 404 CPNS yang lulus ini adalah yang terbaik dari yang mereka yang mengikuti seleksi di Bursi Jambi. Kemarin yang mendaftar lebih dari seribu orang dan Alhamdulillah 404 orang ini terpilih di Jambi dan secara nasional. Dari Jambi Nita Putri, Tribrata TV, Salam Tribrata.